Halo Mas Bro, kembali lagi di channel Sniper Pro sekali. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Di tahun 2019, Polygon merilis CisQD series dengan warna barunya. CisQD 5 dengan warna oranye hitam, dan CisQD 7 dengan warna krem hitam. Nah, di pertengahan tahun 2020 ini, Polygon kembali mengeluarkan versi teranyar dari CisQD series juga lho Mas Bro. CisQD 5 dengan warna krem dan coklat. Sedangkan untuk CisQD 7 dengan warna barunya yaitu biru muda dan hitam. Penasaran kan Mas Bro? Mari kita simak spesifikasinya. Ini adalah Polygon CisQD 5 2020 terbaru dengan ukuran wheelset 27,5. Dan ini adalah seri sebelumnya ya. Terlihat ada perbedaan warna, yang baru sekarang krem dan merah marun. Sedangkan yang lama oranye dan biru. Untuk harganya yang lama 8,5 juta, sedangkan yang terbaru harganya 9 juta. Naik 500 ribu ya Mas Bro? Kira-kira kenapa ya harganya bisa naik? Pasti Mas Bro semua penasaran ya, apakah gara-gara Covid? Kita mulai ulas spesifikasinya. Yang pertama di bagian frame. Frame-nya ini masih sama seperti yang terdahulu. Menggunakan bahan aloy, ALXXC. Sudah taper, namun masih quick release boost. Nah, di dom tube-nya ini ada tulisan dekal polygon-nya yang lumayan besar. Dan di bagian top tube-nya ada tulisan SISQ, D5-nya kecil. Di bagian fork-nya juga masih sama, menggunakan SR Santur XCM. Sudah hidrolik lockout, travel-nya 120 mm. Suspensi tengah atau rear shock-nya sama ya, masih menggunakan SR Santur Raiden, lockout air. Nah Mas Bro, yang membedakan SISQ D5 yang sekarang dan yang sebelumnya adalah di bagian groupset-nya. FD, RD, kemudian shifter-nya yang sekarang menggunakan Shimano Alivio M3100. Yang baru saja launching ya beberapa bulan yang lalu. Sedangkan yang lama menggunakan Shimano Alivio M4000. RD-nya ini 9 speed, kemudian sprocket-nya 11-36T. Di bagian chainring-nya ini menggunakan dual chainring ya, 22-36T. Di bagian brake set-nya, menggunakan Shimano MT200 hydraulic disc brake. Kemudian di band-nya ya, menggunakan entity speeder bike, 27,5 x 2,25 inci. Nah, untuk berat total keseluruhan dari sepeda ini, ada di kisaran 14,8 kg Mas Bro. Gimana? Sekarang sudah tahu kan kenapa harganya naik? Ternyata ada upgrade ya di bagian groupset-nya. Selanjutnya adalah Sisqiu D7 2020 ya, versi terbaru. Tersedia dalam 2 varian wheelset, 27,5 x 29 inci. Dan ini adalah yang seri lamanya ya, warnanya krem hitam. Dan yang seri sekarang, warnanya biru muda dan hitam. Yang sebelumnya harganya 14 juta, kini naik menjadi 15,4 juta. Wadaw, ada kenaikan sebesar 1,4 juta ya Mas Bro. Sangat signifikan sekali sih ini. Penasaran kan? Kira-kira apa ya yang menyebabkan harganya naik? Oke, kita bahas spesifikasinya nih Mas Bro. Yang pertama adalah frame. Framena masih sama, menggunakan frame Alloy XC. Tersedia dalam 2 varian, 27,5 x 29 inci. Sudah taper dan true axle boost ya. Di bagian fork juga masih sama, menggunakan Rockshock Recon RL. Travelnya 120 mm. Di bagian rear shock atau suspensi belakangnya mengalami perubahan Mas Bro. Yang sebelumnya menggunakan Egg Fusion, sekarang ini menggunakan Rockshock Recon Deluxe Plus. Nah, ini nih yang menjadi penyebab harganya naik. Tapi sepadan kan dengan apa yang kita dapat? Di bagian groupset juga mengalami perubahan Mas Bro. Yang sebelumnya menggunakan Shimano XT-M8000. Sekarang berubah menjadi Shimano Diore M5100. Diore M5100 ini baru launching sekitar sebulan-dua bulan yang lalu ya. Dengan teknologi yang mutahir. Ini 1x11 speed. Sprocketnya 11-51T. Lumayan besar, bisa buat nanjak pohon kelapa. Kemudian centeringnya menggunakan single centering 32T sama Diore M5100. Shifternya juga sama ya, Diore M5100. Yang mendapat teknologi terbaru ya. Katanya kalau kita sekali shifting, bisa langsung pindah 3 gear. Keren kan? Kita beralih ke bagian seatpost. Seperti ada yang berbeda ya Mas Bro? Ternyata seatpost yang sekarang sudah dropper seatpost nih. Menggunakan brand dari Trans-ZX Dropper. 150mm untuk yang 27,5mm dan 170mm untuk yang 29 inci. Di bagian brake setnya menggunakan Shimano MT200 Hydraulic Display. Kemudian banyak menggunakan Svalbi Nobi Nits Performance. 27,5x2,25 atau 29 inci x 2,25. Nah, untuk berat total ada di kisaran 14,3kg. Gimana Mas Bro? Sekarang jadi tau kan kenapa harganya bisa naik sekitar 1,4 jutaan. Ternyata ada upgrade di bagian rear shock, dropper seatpost dan groupsetnya ya. Hmm, lumayan sih speknya mantep. Menurut pandangan pribadi saya, Siskyu D5 yang warna biru abu ini atau yang versi sebelumnya, warnanya lebih keren sih ketimbang yang versi sekarang. Kalau menurut Mas Bro gimana? Nah, kalau untuk yang Siskyu D7, saya suka kedua warnanya nih Mas Bro, baik yang versi sekarang maupun yang versi sebelumnya. Keduanya enak dipandang dan elegan ya. Oke Mas Bro, sampai disini video kali ini. Salam 2 pedal dan salam sniper pro sekali. Sampai jumpa di video kali ini.